Ya, dan main sama ibu sendiri gimana? Bapak udah pernah sebelumnya atau ini ada jadi memori sendiri gitu? Jujur kalau untuk nyanyi bareng udah sering ya, tapi kalau untuk satu series bareng atau satu film bareng emang baru kali ini. Jadi ini sesuatu hal yang luar biasa dan bakal jadi satu kebanggaan juga buat aku gitu. Bahwa bisa main sama mama dan ternyata agak lebih deg-degan justru ya gitu. Karena mama adalah orang yang pemerhati banget gitu ya. Jadi apalagi di sini sebenarnya mama karakternya itu berbeda dengan mama yang sesungguhnya gitu. Jadi memang kita alhamdulillah juga jadi banyak tukar pikiran, jadi banyak saling mengisi gitu. Jadi senang banget, seru banget. Alhamdulillah bersyukur banget dikasih kesempatan untuk bisa satu series sama. Deg-degan nya gimana nih Dalia? Ya deg-degan ya karena mama tuh kan kalau aku foto aja tuh dia selalu pengennya tuh aku yang perfect gitu kan. Jadi tapi alhamdulillah ya karena dia juga tau bahwa di sini aku memang hanya untuk untuk menjaga diri aku sendiri. Akhirnya dia juga lebih kalem. Untuk tau Umi Elvi ikut proyek ini udah dikasih tau dari awal atau emang menyusul setelah susun? Dari awal sih udah tau. Awalnya sih gak tau. Karena gini, sejujurnya aku casting ini tuh udah lama. Screen test ini tuh udah lama. Udah dari mungkin dua tahunan yang lalu gitu ya. Tapi kita juga gak tau mungkin ada perubahan-perubahan, ada revisi-revisi. Awalnya memang mama tidak dilihatkan. Tapi entah kenapa begitu aku screen test lagi. Terus tiba-tiba nanti kita akan masukin karaknya Umi untuk jadi orang tua kamu udah biar. Gitu. Jadi disitulah kita baru tau. Cuman alhamdulillah udah langsung reading bareng. Workshop bareng. Terus yaudah. Bapak Erpi gimana main sama anak? Ini yang udah keberkas berapa kali gitu ya? Baru yang pertama kali. Nah gimana? Kesannya gimana? Kesannya asik-asik aja. Cuman dia banyak juga ngasih tau aku mah nanti gini, gini, gini. Oke. Mungkin karena lama kan aku udah gak pernah di film, di sinetron. Dan kebetulan biasanya mama karakternya tersiksa ya? Tersiksa. Kalau menerjolimi sekarang gini-nya julik ya? Sekarang justru dia mendolimi gitu. Umi ngeliat teknologi perkembangan yang baru di dunia syuting seperti apa? Kan beda nih sama jaman pas dulu. Ya kayaknya sih memang. Ya karena disini kan sistemnya kan direct sound. Ya kan? Nah kayak kemarin aku pas lagi syuting, pas lagi serak banget. Aku bilang ini gimana nih aku serak nih. Jadi aku nahanin suara jangan sampai pecah. Aduh ini banget. Apa namanya PR banget gitu loh. Tapi dia bilang gak, Kak.